Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan menceritakan tentang gambaran keindahan dan kenikmatan surga aden yang dijanjikan Allah SWT kepada para penghuninya Surga aden ini diciptakan dari intan putih dan hanya dihuni oleh orang-orang pilihan saja Ternyata penghuni dari surga ini kelak akan dilimpakah berbagai macam kenikmatan oleh Allah SWT Lantas apa saja kenikmatan yang akan mereka peroleh di dalam surga aden ini Dalam hal ini kami akan merangkum kenikmatan, kenikmatan yang ada di dalam surga aden ini dari sumber Al-Quran 1. Surga aden dijanjikan Allah untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan Kenikmatan pertama yang akan diperoleh para penghuni surga aden adalah bahwa Allah telah menjanjikan surga tersebut bagi lelaki dan perempuan mukmin Hal ini terdapat dalam firmannya, Allah SWT berfirman Yang artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga aden Dan keridan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar 2. Sebagai balasan bagi hamba Allah yang benar-benar taat kepadanya Tidak hanya dijanjikan bagi lelaki dan perempuan mukmin Ternyata Allah memberikan kenikmatan bagi para penghuni surga aden bahwa surga tersebut merupakan balasan Bagi hamba Allah SWT yang benar-benar taat kepadanya Di dalam surga ini berkumpullah orang-orang soleh Allah SWT berfirman Yang artinya, yaitu, surga aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya Istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu Kur'an, Surat, Arot, 23 3. Balasan bagi orang yang bertakwa Kenikmatan surga aden selanjutnya ternyata surga indah tersebut adalah balasan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa Di surga ini mengalir sungai-sungai Serta setiap penghuninya diberi keleluasaan untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan Allah SWT berfirman Yang artinya, yaitu, surga aden yang mereka masuk ke dalamnya Mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa Kur'an, Surat, Anahal ayat 31 Ketika manusia terpilih menjadi salah satu penghuni surga aden, maka di saat itulah beraneka ragam kenikmatan akan diperoleh Mereka tidak hanya akan memperoleh apapun yang diinginkan Akan tetapi Allah menghadiahi mereka dengan berbagai macam perhiasan dan kemewahan yang tidak ada bandingannya saat hidup di dunia Allah SWT berfirman Yang artinya, mereka itulah, orang-orang yang, bagi mereka surga aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah Kur'an, Surah Al-Kahfi ayat 31 Surga aden juga merupakan balasan sebagai janji Allah bagi mereka yang bersih dari kesesatan dan kemaksiatan selama hidup di dunia Bahkan telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa penghuni surga ini akan berada kekal di dalamnya Allah SWT berfirman Yang artinya, yaitu, surga aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan Kur'an, Surah, Toha ayat 76 Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, yaitu, surga aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka Di dalamnya mereka bertelekan, di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari, yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisap, Quran, Surah Sot ayat 50-53 Jangan lupa, follow, subscribe, like, share dan komentarnya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh